dan alhamdulillah kerawan Lora Abdullah Zubair beliau ini tasik canggah dari Mbah Kholil Bangkalan saya kona Kholil Bangkalan beliau ini canggah putra, setelah itu cucu, setelah itu cicit, setelah itu canggah bener kan? anak, cucu, cicit, canggah ini canggah pun saya kona Kholil gurunya para kiai di tanah Jawa ini kursi ini tidak kursi ini Lora dikasih kursi oh iya kursinya Mas Nganu, ambilkan ini kursinya Mas Nganu pindah sini Mas Al pindah sini Alhamdulillah jauh-jauh dari Madura loh beliau malam Jumat kemarin katus ngasih kursi ini ya Allah yang tawaduk banget malih sungkan raha lora jadi lora itu gus disini gus ini memang beliau ini keturunan kiai beneran jadi ya dipanggil lora kalau gus itu ya memang ada silsilah kiai atau keturunan atau anak atau cucu gitu ini gus teman betul gus gusan gus gusan biasanya wong wongi kabe wong celok gus oh iya ya bentar ini lora lora mau dawoh lora jauh-jauh dari Madura lora pinara lah betul 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 pinara oh gini gini siap siap Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh gimana lora sampe anteng lep nopo gue sih lora abdullah zubir ini kok sampe dua kali kesini ya eh tiga gitu yang dulu waktu ada yai ardhani oh yang ada yai ardhani ini itu loh keling kelingan enggak malam selasa malam selasa ada yai ardhani kemudian kemarin ketemu lo ini yang ketiga gg gg kenapa lora kok bisa sering kesini alhamdulillah saya merasakan sangat sangat-sangat adem tentrem saya sampaikan saya mengamalkan amalan yang dari jenengan masya Allah yaitu baca la ilaha illallah al malikul lakul mubin yang diakhiri muhammad rasulullah sadiqul wadul amin seratus kali tiap hari alhamdulillah rezeki itu bisa lancar alhamdulillah tambah min haithul layih tasib dari jalan yang tidak disangka-sangka sampaian berangkat umroh tanggal enam insyaallah saya sembilan pandungoni semoga ketemu nanti lora amin amin oke alhamdulillah berangkat kesini berapa orang lora tiga orang itu kalau kesini itu saya enggak ada rencana gus rencananya itu setelah habis sasar kenapa saya kok pingin simtudurur lagi mengikuti rutinan simtudurur lagi jadi dari Surabaya itu sudah habis mengerib berangkatnya alhamdulillah sampai sini belum mulai alhamdulillah alhamdulillah wah kau kenceng wih banter paul wih oke alhamdulillah yang dirasakan lora kok seneng kesini kan jauh madura ini ya ini gus apa namanya eh saya yakin dan saya sangat sadar betul dengan apa yang hentum eh jauh kan ternyata dengan keistikoman religius itu benar-benar ada benar-benar eh terbukti disabilut taubah masya Allah itu keistikoman itu apa ah religius ya itu lebih utama lebih dari seribu keramah alistikomah khairun min albikaromah betul ini ada disabilut taubah amin 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 alhamdulillah untuk pesan-pesannya apa lora pesan-pesannya eh untuk jenengan terserang harus apa namanya menjaga kesehatan karena bukan Gusnya orang belitar saja tapi Gusnya orang sedunia masya Allah di seluruh negara itu yang saya pangis tunipun yang ketiga itu saya mohon doa Gus karena saya banyak anak ya jadi jadi mohon doanya semoga semuanya bisa berbakti kepada orang tua amin terus menjalankan apa-apa lampah-lampah dari secepuh amin pandungannya dari panjenengan ini maturusun sangat lora kerawani panjenengan semoga jenengan ya eh kok jodoh lagi peces 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 malah kamu lindah pak jodoh lagi saudara peces saudara peces gini ra saya mohon maaf kalau disini kadang gak bisa ngurumati dengan baik keadaan tempatnya seperti ini doakan kita terus istiqomah lora amin ya udah gitu saja makasih saya ada apa namanya doa dari shawna khalil 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 khalil khawna khalil beliau ini cucunya canggahnya keturnanya Masya Allah luar biasa gurunya yang ada di Indonesia ini Masya Allah semoga membawa berkah untuk majlis kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh